Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 38 Siaw Sute, urusan kita sesama saudara seperguruan tiba-tiba menjadi teramat banyak dan membutuhkan kesiapan kita semua. Tetapi, marilah kita masuk ke tempat tinggalku, karena perguruan kita sepertinya akan mengalami hal yang amat mengguncangkan. Juga akan meremit ketugas Sam Sute selaku Beng Cu Rimba Persilatan Tionggoan. Insuh hanya mengingatkanku satu hal melalui suratnya, tetapi konon engkau akan membawa sesuatu yang akan membuktikannya, tetapi sampai saat ini terus terang saja, aku belum cukup memahami sepenuhnya. Maka, mari kita menemui para sute dan membicarakannya. Baiklah Toa Suheng, sutemu menurut saja. Sambil berjalan beriringan dengan Ko Aiji yang merasa agak jengah namun amat senang dan gembira, mengikuti Toa Suhengnya dan mereka pun mulai memasuki lembah. Ko Aiji merasa amat gembira karena diperlakukan selayaknya dan seperti menemukan keluarganya sendiri, tempat di mana dia boleh bersandar dan tempat di mana dia diperlakukan sebagai orang atau figur yang punya makna. Hal yang sudah tentu membuatnya merasa menjadi seperti selayaknya manusia normal dan membangkitkan semangat mudanya yang bergelora. Keluarga, meski banyak orang mengetahuinya namun jarang memaknainya, adalah orang-orang sekaligus suasana. Manusia yang menjadi keluarga kita, belum tentu akan sama-sama. Membentuk sebuah unit bernama keluarga yang mampu membuat semua yang terhisap dan termasuk di dalamnya merasa aman, merasa disayangi, merasa dihormati, merasa punya makna. Keluarga dalam artian tersebut mestilah terbangun dengan pemahaman, penyerahan diri dan kepentingan, rasa hormat dan rasa menghargai yang lainnya. Maka akan terbentuk sebuah suasana yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata namun dapat dengan jelas dirasakan dan juga dihidupi. Suasana itu akan membentuk keluarga sebagai tempat perlindungan, satu tempat yang akan selalu dirindukan anggotanya, sebuah suasana yang membangun dan mendidik seseorang menjadi manusia yang memiliki makna dan arti. Semua yang berada dalam dan menjadi bagian keluarga seperti itu akan memiliki tempat terakhir yang susah direbut orang lain. Karena di sana selalu terdapat rasa aman, rasa dihargai dan rasa dimiliki dan memiliki serta punya makna sebagai manusia, tidak akan mudah dirusak orang. Suasana seperti inilah yang selalu membuat siapa saja yang memiliki keluarga, orang dan suasana, akan teringat untuk pulang saat dimanapun dia pergi mengembara maupun bertugas. Pulang ke tempat di mana dia merasa aman, nyaman dan dimiliki serta memiliki. Perasaan seperti itu masih belum dimiliki oleh Khoaiji. Tetapi, kini, berjalan bersama Toa Suhengnya yang menerimanya dengan hangat, yang memperlakukannya layak sebagai anggota keluarganya, mendatangkan rasa hangat tak terhingga dalam hati serta sanubarinya. Itulah sebabnya Khoaiji berjalan layaknya manusia sejati, di mana dia merasa sudah memiliki keluarga dalam artian di atas. Saat dia merasa disokong, dihargai, memiliki arti dan dipandang penting oleh bagian keluarga lain di sekitarnya. Kehangatan itu terus memboncah dan membuat Khoaiji dalam waktu yang singkat seperti menemukan kembali kepingan yang belum dia miliki secara penuh dalam perjalanan hidupnya. Sute, mari kita masuk, suara Jit yang sin-sian ini menyadarkan Khoaiji dari lamunan indah yang membuat perasaan dan semangatnya membubung sampai ke angkasa yang tinggi. Mereka sudah berada di pintu masuk sebuah gua yang terlihat masih alami, karena pintu gua itu sungguh tinggi dan besar dengan beberapa jenis tanaman menjuntai ke bawah. Tetapi, liang atau lubang gua yang ketika dia amati lebih teliti memang seperti berbentuk harimau yang mendongak memandang kekejauhan. Sungguh hebat. Ketika memasuki gua tersebut, Khoaiji menjadi tersentak kaget, karena di dalamnya bagaikan siang hari dan ramai dengan cahaya. Ruangan dalam pun cukup lebar dan luas, bahkan tingginya dua kali lipat dari pintu masuk gua sehingga menciptakan satu perasaan yang lega dan luang. Dalam ruangan tersebut dia bertemu dengan Bun Siok Han dan Bun Khoa Siang, tetapi tanpa ditemani oleh ketiga hewan peliharaan dan sekaligus kawan dekat Bun Khoa Siang. Ketika mereka masuk, serem tak Bun Siok Han dan Bun Khoa Siang menyapa. Suhu, Xiao Susiok. Jib Yang Sin Siang mengangguk ke arah kedua muridnya dan kemudian berkata dengan suara lembut dan perlahan. Hangji, Xiangji, Suhumu memiliki urusan penting dengan beberapa orang Susiok kalian yang sudah berkumpul. Jangan sekali-kali kalian berusaha mendekati tempat kami semua bertemu, tetapi terus berjaga di sini dan jangan biarkan adat tamu memasuki lembah kita. Baik Suhu, jawab Siok Han penuh hormat, juga meski rada sangsi, tetapi dia pun menunjukkan rasa hormatnya kepada Khoai Ji. Xiangji, bawa ketiga sahabat baikmu dan berjaga di luar gua, biarkan toa komu yang berjaga dalam ruangan ini. Baik Suhu, Khoa Siang langsung melesat keluar meninggalkan ruangan untuk mencari ketiga kawannya dan berjaga di luar gua. Sementara itu, Jit Yang Sin Siang, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Ciu Ping sudah kembali berjalan dan kini memasuki sebuah terowongan yang lebih sempit, namun muat dan bisa dilewati seseorang sambil berjalan. Mereka berjalan beberapa saat, bahkan sempat melewati sebuah ruang samadi dan Jit Yang Sin Siang berbisik kepada Khoai Ji dengan suara jernih. Siaw Sute, di sini biasanya suhengmu biasanya bersamadi, dan ku lakukan sudah sekitar 20 tahunan. Atau ada 10 tahun sejak turun gunung menuruti pesan serta amanat ins untuk membaktikan ilmu yang diajarkannya, Khoai Ji mengangguk sebagai responsnya, karena Toh Toa Suhengnya tidak berhenti tetapi terus berjalan sampai beberapa saat mereka berbelok ke sebuah ruangan yang lain. Sebuah ruang yang cukup mengagumkan, karena ruang tersebut sebetulnya adalah ciptaan alam yang sangatlah menarik. Dari ruangan atau tepatnya batas pintu masuk ke gua, ada kurang lebih 15 meter panjang dan lebar 10 meter dengan tempat duduk bebatuan yang sepertinya sudah ditata lebih jauh oleh pemiliknya. Tempat itu tepatnya adalah ruangan menjoro karena setelah itu adalah tebing yang meski tidaklah tegak tetapi cukup landai, namun tetap saja pada malam hari dasarnya tidaklah terlihat. Hanya kegelapan yang membentang sejauh mata memandang, jikapun ada sinar yang menerangi tempat itu tidak lebih adalah obor sejumlah kurang lebih 20 yang dipasang di setiap sudut berbentuk setengah lingkaran. Ada sinar yang lain yang bisa ditangkap mata, yaitu sinar bulan yang bercahaya temaram ataupun kunang-kunang yang sesekali muncul bergerombol namun tidak cukup sering. Ketika memasuki ruangan tersebut, Ko Aiji tidaklah terlampau terkejut ketika dia melihat dan menjumpai di sana sudah berkumpul keempat kakak seperguruan yang lain. Mereka masing-masing adalah Ching Sanhek, Jago berbaju hijau, Tiat Kiabu yang menjadi Ji Suhengnya, kemudian Cian, Walet Tungu, Pek Bweli atau yang kini sudah berubah menjadi Pek Simnikou yang merupakan Susu Cinya. Di situ juga nampak Pou Chi Sui Beng, jari sakti penghancur nyawa, Xiao Ji Po selaku ngero Suheng dan terakhir Lemsan Hang Ie, bulu hang berbaju biru, OEY HWA sebagai liok sucinya. Yang belum dan memang tidak kelihatan karena justru adalah pengutus Ko Aiji adalah Tek Ui Sinkai, pengemis sakti bambu kuning, Liao Ji Ang Selaku Sen, Suheng dan Hoan Tian Chiu, tangan membalik langit, Chu Ying Lun sebagai Cik Suheng. Begitu memasuki ruangan tersebut, tanpa menunggu lama Ko Aiji sudah memberi hormat kepada semua Suheng dan Suci-nya. Tek Ui Ko Aiji menjumpai dan memberi hormat kepada semua Suheng dan Suci yang baik, dia memberi salam dan hormat dan kemudian menundukan wajah karena sesungguhnya dia sangat terharu berada di tengah-tengah keluarga besar perguruannya. Bahkan dia nyaris menitikan air metu karena terharu dan terkenang dengan Suhunya yang membimbing dengan ketekunan dan dengan kecermatan yang amat luar biasa. Menghadapi Ko Aiji yang menyapa dan menghormati mereka semua, keempat Suheng dan Suci-nya ikut berdiri menyambut karena Toa Suheng mereka masih tetap berdiri mendampingi Ko Aiji. Bahkan seperti ada yang memberi komando, secara serempak mereka berkata, selamat datang Xiao Su-te. Setelah semua saling memberi salam dan kini dapat memandangi wajah asli Ko Aiji Su-te mereka yang paling muda. Dan kebetulan, saat itu Ko Aiji bukanlah dalam dandanan selaku Tian Leong. Ko Aiji, sehingga dapat dikenali wujud aslinya oleh para Sunheng dan Suci-nya. Dan baru beberapa saat kemudian Jit Yang Sin-sian, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Chiuping angkat suara. Para Su-te dan Su-mui, silahkan duduk dan selamat datang di tempatku yang amat sederhana dan jauh dari kemawahan. Secara khusus, selamat datang kepadamu Xiao Su-te. Para Su-heng dan Su-cimu beberapa hari terakhir ini membicarakanmu dan sedikit menuduh In-su yang dianggap agak usil dan seakan-akan mengeja kami-kami para Su-heng dan Su-cimu karena usiamu lebih tepat menjadi anak ataupun cucu bagi kami Su-heng dan Su-cimu. Tetapi, tidak ada seorang pun yang menyesalkan kelakuan dan perilakumu Su-te, kami yang menjadi Su-heng dan Su-cimu sungguh-sungguh gembira karena In-su benar-benar mengangkat seorang Su-te paling muda yang amat sopan dan santun serta menghormati kami Su-heng, Su-cimu yang berusia jauh lebih tua dalam banyak segi selain usia. Bahkan kami pun sudah mendiskusikan surat yang dikirimkan baik oleh Sam Su-te, Tek Ui Sinkai dan Chit Su-te Hiantian Chiu Chu Ying Lun, maupun surat yang dikirimkan langsung oleh In-su. Semua sudah dijelaskan In-su dalam surat yang ditulisnya untuk semua muridnya, baik menjelaskan tentang keadaanmu selaku Si-au Su-te, juga tentang kewajiban kami semua sebagai Su-heng dan Su-cimu. Nah, sebelum kulanjutkan sebagai Toa Su-heng kalian semua mewakili In-su kita, Si-au Su-te, apakah ada sesuatu yang ingin engkau kemukakan kepada kami semua bertanya? Jip Yang Sinsian sebelum melanjutkan untuk memimpin pertemuan antar saudara seperguruan itu. Ko Aiji tersentak kaget, tetapi tidak terlihat perubahan di wajahnya. Beberapa saat dia memang diterparasa gugup yang luar biasa, namun pengalaman beberapa waktu terakhir sudah menempahnya menjadi lebih tenang dalam merespons keadaan yang sering berubah amat cepat. Apalagi, penerimaan dan suasana bersama semua Su-heng dan Su-cinya saat ini sungguh membangkitkan perasaan mesra yang luar biasa dalam dirinya. Karena itu, begitu Toa Su-hengnya meminta, dengan perlahan ko Aiji memandang semua Su-heng dan Su-cinya dan kemudian berkata dengan nada suara yang lancar dan bahkan dengan gaya bahasa yang cukup menarik serta mudah dipahami semua. Para Su-heng dan Su-ci, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan untuk kuceritakan. Sebagaimana pasti sudah disampaikan oleh In-su, sejak berusia lima tahun, Te-cu dibantu dan diselamatkan Sam Su-heng untuk kemudian dibawah kepada In-su dan Kelak diangkat menjadi murid yang terakhir. Sejak kecil. Memang Te-cu sama sekali tidak tahu dan tidak ingat siapa saja kah. Keluargaku, bahkan tak ada satupun yang mengendap dalam memoriku. Tetapi, sejak In-su mendidik dan kemudian Sam Su-heng dan Chit Su-heng begitu menyayangiku, bahkan juga Ji Su-heng, Su Su-ci serta Ngero Su-heng dan Liok Su-ci sama-sama sangat menyayangiku, membuatku merasa sudah punya keluarga sendiri. Itu pula yang dipesankan In-su sebelum Te-cu turun gunung, yakni agar Te-cu tidak gelisah dengan soal keluarga karena In-su merasa yakin para Su-heng dan Su-ci akan dengan senang hati menganggapku bukan hanya sebagai Siaw Su-te, tetapi juga sebagai adik dan bahkan anak bagi mereka. Itu sebabnya, Te-cu merasa sangat terharu dan merasa sangat senang boleh bertemu dengan para Su-heng dan Su-ci di tempat Toa Su-heng ini. Bahkan juga Toa Su-heng sendiri begitu mempercayaku dan menerimaku, padahal baru hari ini Te-cu berjumpa dengan Toa Su-heng yang mulia mungkin karena Itu kelak, sebagaimana In-su memesankan, jikalau ada soal antar saudara seperguruan, maka Toa Su-heng yang harus bertugas menjadi wasit dan penengah. Sementara adalah Sam Su-heng yang menemukan dan menolongku ditunjuk untuk menjadi waliku. Dan Te-cu harus banyak belajar soal kebijaksanaan hidup kepada Toa Su-heng, dan harus menganggap para Su-heng dan Su-ci sebagai keluarga Te-cu sendiri. Itu saja yang ingin Te-cu sampaikan, terima kasih para Su-heng, Su-ci sekalian. Kata-kata yang mengalir dengan lancar, tidak dibuat-buat dan tampilan Ko-ai-ji yang memang mudah membuat orang jatuh kasehan, membuat para Su-heng dan Su-cinya ikut merasa terharu. Mereka pun sadar dan dengan mudah menerima kata-kata dan penegasan Ko-ai-ji atas apa yang memang benar dimintakan suhu mereka bagi adik seperguruan paling muda ini. Peksim Niko dan terutama OEYHWA sudah sejak mulai berkata-katanya Ko-ai-ji, terus saja memandangi anak muda itu dengan metu nyaris basah. Mereka sangat bisa merasakan kesedihan seorang Ko-ai-ji yang tidak mengetahui di mana dan siapa saja kah gerangan keluarga-keluarga terdekatnya. Ayahnya, ibunya, keluarga besarnya dan hal-hal terdekat yang dimilikinya pada saat kelahirannya. Bahkan pun, Siaw Sute mereka itu tidaklah mengetahui nama aslinya sendiri pun dan tidak atau belum mengetahuinya sama sekali serta tak ada satupun petunjuk untuk ditelusuri. Bagaimana cara melacaknya pun pastilah bukan pekerjaan yang akan dapat dilakukan secara mudah. Karena kemana harus mencari orang yang tak dikenal di luasnya dunia ini. Baiklah Siaw Sute, engkau sudah mengenal kami semua sebagai Suheng atau juga Suci-mu. Tidak ada seorang pun yang keberatan untuk menjadi walimu kelak, bukan hanya Sen. Suhengmu yang pasti amat bersedia, bahkan semua Suheng dan Suci-mu pasti bersedia untuk itu. Kuharap engkau tidak berlaku sungkan terhadap kami semua, dan untuk engkau ketahui, meskipun kami semua tinggal berjauhan, tetapi kami semua terus saling menjaga kekeluargaan dan saling memberi kabar satu dengan yang lainnya. Untuk urusan keluarga perguruan kita, kelak bukan persoalan yang amat sulit karena memang perasaan sebagai satu keluarga, kami jaga dengan erat dan selalu saling menyayangi dan menghormati, demikian Jit Yang Sinsian menjelaskan dan menegaskan kata-kata yang dikeluarkan oleh Ko Aiji barusan. Hal yang diiakan dan dianggukan oleh semua Sumoi dan Sutenya, termasuk juga oleh Ko Aiji yang sedikit banyak sudah memperoleh gambaran tentang hal itu. Tentang persaudaraan para suadara seperguruannya. Jit Yang Sinsian berhenti sejenak untuk memandangi wajah dan mati semua Sute dan Sumoinya, dan setelah beberapa saat, akhirnya terdengar dia kembali bersuara untuk hal yang lain. Hal yang justru sangat penting dan harus mereka percakapkan sebagai satu keluarga perguruan. Para Sute dan Sumoi, pertemuan kita malam ini merupakan pertemuan awal sesama saudara seperguruan. Tetapi, pertemuan ini akan menentukan apakah kita akan kembali bertemu bahkan secara lengkap dengan meminta kehadiran Sem Sute dan Citsute ataukah tidak. Sio Sute, dalam surat yang ditulis oleh Insu memang menyinggung tentang satu persoalan yang mengganjal dan bisa membuat semua kehidupan normal kita selama ini berubah total. Sebagai sebuah contoh, bukan tidak mungkin kehidupanku yang tenang selama ini akan berubah 180 derajat. Hal yang sejujurnya tidak ingin kulakukan, tetapi demi kepentingan bersama kita selaku satu perguruan, mau tidak mau tetap harus kulakukan. Sio Sute, untuk tidak terlampau menghabiskan waktu dalam bercakap-cakap seperti ini, maka biarku katakan saja apa yang dituliskan oleh Insu, menurut dia orang tua, engkau akan membawa sesuatu yang perlu kuuji dan jika memang terbukti, maka aku akan menceritakan secara ringkas satu kisah tua dan sudah dilupakan banyak orang. Tapi mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin engkau bawa itu. Jika tiat kiaibu dan peksimnikau memandangnya dengan penasaran, maka siao jipo dan oeyihwa nampak tenang-tenang saja karena sepertinya memang sudah tahu. Awalnya kuuji sendiri juga tercengang dan kaget, bagaimana bisa suhunya yang jauh di Tian Chongsan mengetahui apa yang akan dan sedang terjadi di kiu boasan ini atau apa yang dikerjakannya selama di kota Liangping dan Qingpeng? Tetapi meski dia bertanya-tanya, Toa Suhengnya sudah berbicara tentang hal tersebut. Dan memang, merupakan salah satu tujuannya menuju kiu boasan justru adalah untuk bertanya kepada Sang Toa Suheng tentang sebuah benda yang dia tahu menyimpan rahasia besar. Karena berpikir demikian, maka Koai Jie kemudian berkata sekaligus bertanya. Toa Suheng dan para Suheng, Suci, sebetulnya kehadiran tecu di sini adalah selain memberi tahu maksud dan undangan Sam Suheng, juga sekaligus ingin melakukan dua hal lainnya. Karena menurut Bun Shokan Sutit bahwa Toa Suheng sedang dalam keadaan sakit parah, maka ingin sekali tecu memeriksa dan mengobati Toa Suheng. Karena obat mujijat yang kukirimkan melalui Toa Suheng hanya berfungsi untuk memperkuat daya kemampuan Toa Suheng untuk sebulan, jika tidak diobati lebih jauh maka penyakit itu akan bisa datang kembali dengan lebih kuat dan lebih parah lagi. Penyakit Toa Suheng sendiri belum lagi dapat kupastikan apa, tetapi dari pendengaranku melalui kisah Bun Sutit, kemungkinan besar bersarang ditantian atau tersumbatnya sejumlah jalan darah penting. Harus ku lakukan penelitian lebih jauh secara langsung untuk memastikan dugaanku dan baru dapat mengobatinya secara tuntas, koai. Ji berkata dengan suara jernih dan dapat dimengerti semua orang, termasuk terutama Toa Suhengnya. HMMM, terima kasih atas perhatianmu Siaw Sute, keadaan dan kondisiku yang sakit memang benar, setelah memakan obatmu rasanya banyakan lebih baiknya. Tetapi, sesekali memang masih terasa ada sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan, namun mengetahui engkau akan datang membuat sudah membuat Toa Suhengmu merasa sangat tenang saat-sejak saat itu. Apalagi setelah kini engkau sudah datang. Tetapi, persoalan kesehatanku dapat kita tunda lebih dahulu pembahasannya, karena bila memang benar, maka masalah terakhir yang ingin engkau ketahui, sangat terat bersangkutan dengan sebuah sejarah besar yang akan melibatkan kita semua. Tetapi, masalah besar itu justru tidaklah diketahui orang-orang rimba persilatan Tionggoan. Baiklah Toa Suheng, terserah kebijaksanaan Toa Suheng sajalah. Hal kedua yang membuatku penasaran bertemu Toa Suheng adalah mengenai sebuah benda yang pernah kubaca dalam sebuah kitab pusaka yang berusia sudah hamat lanjut dan juga ditulis dalam bahasa asing, yakni bahasa sansekerta. Nama pusaka itu adalah Gucci Perak, Gin Chui Ou. Pusaka ini jarang sekali dikenal di Tionggoan karena memang aslinya adalah pusaka dari negeri Tiantok dan entah bagaimana, Toa Suheng mengetahui rahasia pusaka tersebut menurut penuturan Bun Sutit. Padahal dalam pengetahuanku, benda tersebut belum munculkan dirinya di Tionggoan, tapi atas kisah Bun Sutit, Tecu merasa curiga, jangan-jangan Toa Suheng mengetahui kisah lebih jauh tentang pusaka itu. Itulah sebabnya benda itu kupinjam dari hakret kaucu, tetapi entah mengapa tiba-tiba kaucu itu justru menghadiahkannya kepada Tecu dan benda itu sekarang berada di tanganku. Apakah benda itu benar Gucci Perak yang mujijat atau tidak, sungguh menggelisahkanku, karena tidak atau belum ada kisah benda itu masuk ke Tionggoan, sementara benda yang di tanganku, sudah bisa kupastikan adalah Gucci Perak. Haa, benar-benarkah engkau memiliki benda itu Siao Sute tanya Seng Toa Suheng, Jit Yang Sin Sian dengan kening berkerut. Terkejut entah senang entah gelisah, entah apa perasaan yang terkandung dalam hatinya sesungguhnya. Khoai Ji sulit menafsirkannya. Tanpa berbicara panjang, Khoai Ji kemudian mengeluarkan benda kecil, sekecil kepalan orang dan berbentuk sebuah Gucci kecil. Tetapi, yang membuat Khoai Ji dan juga para Suheng dan sucinya kaget adalah, Gucci kecil itu bersinar perak dan dalam pandangan. Khoai Ji jauh lebih gemilang ketimbang pertama kali memegang. Dan juga menerima Gucci tersebut. Untuk memastikannya, dia pun meneliti ulang Gucci kecil itu dan mendapati, betapa bersihnya dan betapa gemilangnya warna Gucci itu sekarang dalam warna aslinya perak. Kekagetan Khoai Ji beda dengan para Suheng dan sucinya, karena dia kaget oleh sebab semakin bercahaya dan semakin gemilangnya warna yang dipancarkan Gucci itu. Toa Suheng, inilah Gucci perak itu, berkata Khoai Ji sambil mengantarkan Gucci kecil bercahaya perak itu kepada Toa Suhengnya yang menerimanya dengan amat berhati-hati dan memandanginya. Tidak lama kemudian Sang Toa Suheng, Jit Yang Sinsian, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Ciu Ting terlihat mengangguk-angguk dan wajahnya berubah agak lebih tegang dari biasa. Hal yang membuat Khoai Ji menjadi terperanjat. Ada apa gerangan? Toa Suheng, ada apa gerangan? Pek Simnikau yang agak teliti juga menjadi curiga melihat tanda-tanda kurang baik dalam sinar metu Jit Yang Sinsian ketika tadi mengangguk namun matanya bersinar tegang. Pertanyaan Pek Simnikau menyadarkan semua orang, termasuk juga Khoai Ji jika memang benar, ada sesuatu yang menarik dari sikap Sang Toa Suheng. Toa Suheng, bisakah hengkau menjelaskan mengapa engkau terlihat sedikit agak tegang ketika memegang Gucci perak itu? Xiao Ji po ikut bertanya ketika melihat Sang Toa Suheng menggeleng-gelengkan kepalanya. Mendapatkan pertanyaan dari kedua Suheng dan Sumoy-nya, Jit Yang Sinsian terlihat kembali mencoba menguasai dirinya. Pertama dia memandang Khoai Ji dan dia pun kemudian bertanya dengan suara kembali tenang. Xiao Suheng, tahukah hengkau hasiat dari Gucci perak ini dan caranya untuk dapat memastikan bahwa benda ini asli? Bertanya Jit Yang Sinsian langsung kepada Khoai Ji dan memuat semua saudara seperguruan mereka tertarik perhatiannya dan kini balik memandang Khoai Ji. Toa Suheng, benda ini, Gucci perak ini memiliki khasiat yang luar biasa. Jika air yang direndam sehari dan semalam maka akan dapat memulihkan luka-luka fisik, luka akibat racun ringan termasuk juga mengembalikan kebugaran. Jika direndam dua hari dan dua malam, maka dapat mengembalikan kebugaran karena keletihan melatih tenaga iweokang, bahkan sekaligus juga dapat menyembuhkan iweokang yang terguncang serta luka akibat racun yang agak berat. Dibutuhkan waktu tiga hari tiga malam. Merendam air dalam Gucci untuk menyembuhkan luka-luka iweokang yang sangat parah, termasuk gejala tersesat dalam melatih iweokang. Tiga hal ini yang paling penting, karena setelahnya dibutuhkan waktu setengah tahun untuk dapat membantu latihan iweokang, dan waktu setahun untuk mendatangkan efek awet muda. Tentu saja fisik sebagaimana saat meminum air dalam Gucci sangatlah menentukan hasilnya, jika seorang nenek meminumnya, maka awet muda yang didapatkannya ada dalam kondisi sebagai seorang nenek, beda dengan seorang nona yang akan mendapat efek sebagai gadis muda jika meminum air pusaka yang direndam dalam Gucci ini. Hanya itu yang dapat ku katakan Toa Suheng sesuai dengan apa yang dicatat kitab pusaka itu. Acikah sungguh hebat jika demikian, tetapi tahukah engkau keaslian dari Gucci Perak itu? Dengan kata lain, asli atau palsukah benda itu tanya OEY HWA yang ikut tertarik mendengar kisah Gucci Perak. OEY Suci, ku pastikan Gucci Perak ini asli tukas ko Aiji. Apa, engkau berani memastikan Gucci itu asli Siawa Sute? Bagaimana engkau berani memastikan Gucci itu asli tanya Jip? Yang Sinsian kembali kaget dan tegang entah apa sebab dia menjadi tegang. Para Suheng dan Suci, Gucci ini ku simpan dalam saku dan dalam keadaan buram dan kotor. Sekali pernah ku tunjukkan kepada Siaw Suheng dan OEY Suci suami istri waktu itu, dan jika tidak keliru warnanya saat itu amat rada buram dan sedikit pudar dan jauh berbeda keadaannya seperti sekarang ini. Sekali pernah ku coba untuk membuktikan keaslian benda pusaka ini, yakni merendam air selama semalam untuk menyegarkan fisiku setelah mengobati murid si Rase tanpa bayangan. Dan ternyata memang benar, semangat dan keadaan fisiku dapat kembali segar setelah minum air yang direndam semalam dalam Gucci Perak ini. Terlihat OEY Hwa dan Siaw Jipo mengangguk-angguk membenarkan kisah ko Aiji. Karena memang mereka pun tidak terlampau berminat dengan kisah mengenai Gucci Perak itu, meski ko Aiji pernah menunjukkan benda buram dan tidak menarik itu kepada mereka berdua. Melihat keduanya mengangguk tanda setuju, Jip Yang Sinsian, Tiat Kiaibu dan Pek Simnikau kembali memandang ko Aiji siap sedia untuk mendengar kelanjutan kisah itu. Dan ko Aiji kemudian melanjutkan penjelasannya. Mengenai Gucci pusaka itu. Bukti lainnya yang membuat tecu merasa yakin ini asli adalah, karena saat hendak mengobati cucu Siaw Suheng dan OEY Suci, pernah sakuku kecipratan air cukup banyak. Yakni ketika bersama OEY Suheng kami mencari siput cangkang ungu untuk mengobati cucunya yang sakit keracunan. Jubahku waktu itu terkena air cukup banyak, tetapi tanpa setahuku ternyata air merupakan sesuatu yang amat dekat dengan Gucci itu. Dan baru ku ingat, untuk mencuci dan membersihkan Gucci itu cukup dengan merendam dalam air sekejap saja, dan Gucci itu akan membersihkan dirinya sendiri. Begitu menurut kitab pusaka yang ku ingat belakangan. Namun, pengetahuan itu, khusus mengenai kemujijatan pusaka ini sebagaimana ku katakan tadi pernah ku coba karena air yang harus direndam haruslah air yang khusus, bukan air yang sudah dimasak, bukan air sungai, tetapi air yang terdapat dalam perut bumi. Air itulah yang dapat berubah atau dirubah menjadi air mujijat oleh Gucci perak dan bukan sembarangan air. Karena itu sudahlah dapat ku pastikan jika Gucci perak ini asli dengan khasiat yang ku jelaskan berdasar atas tulisan dalam kitab pusaka yang ku baca dahulu pada masa belajarku. HMMM, cukup jelas jika demikian. Kita semua dapat mengujinya sekali lagi kelak. Tetapi, penjelasan Xiao Su Teh sudah membuatku yakin jika Gucci perak ini asli, dan jika asli, maka kita harus segera bergegas menuju ke Tian Chong San karena insu dan kita semua perlu membicarakan sebuah persoalan masa lalu yang terkait dengan perguruan kita, bahkan terkait Sukong dan juga Sukou kita. Mendengar penjelasan Jip Yang Sinsian yang terakhir, semua tercengang dan kini sadar mengapa Toa Su Heng mereka setiap kali menyinggung keaslian Gucci perak itu selalu terlihat tegang. Toa Su Heng, dapatkah Hengkau menjelaskan lebih jauh lagi? Terdengar pihak Kiabu yang tadiannya lebih banyak berdiam diri, kini justru bertanya dengan ada suara penasaran yang tak dia semingyikan lagi. Bahkan dia memandang Toa Su Hengnya dengan sorot mata penasaran. HMM, kalian semua tentu ingin tahu mengapa ini berhubungan dengan perguruan kita bukan? Bukankah demikian para Suteh, sumui pertanyaan Jit Yang Sinsian ini dijawab dengan anggukan kepala oleh semua Suteh dan sumuinya. Dan karena itu, tanpa menunggu lama Jit Yang Sinsian melanjutkan penjelasannya. Karena Gucci perak ini berhubungan dengan tiga tokoh berkepandaian setingkat suhu dan mungkin saat ini, LAM HEI SINI SUKO sudah dapat menyusul dan mensejajarkan dirinya menurut ramalan suhu. Dapat kalian bayangkan jika muncul tiga tokoh setingkat kepandaian suhu yang kepandaiannya jelas masih mengatasi kepandaian seorang pekut lojin bukan? Artinya, mereka bakalan menghadirkan potensi bencana lebih tiga kali lipat dibanding dengan seorang pekut lojin. Karena mereka bertiga dengan terpaksa dikurung oleh sukong, kakek guru, kita ketika kalah bertaruh, atau tepatnya mereka dapat dikalahkan satu persatu oleh kakek guru kita. Kekalahan yang membuat mereka diikat untuk mengundurkan diri dari dunia ramai selama 75 tahun. Tetapi, jika Gucci perak muncul, maka berarti karena kehendak alam mereka bertiga akan munculkan diri karena terbebas dari janji mengundurkan diri selama 75 tahun. Jika mereka sampai munculkan diri, maka sasaran mereka sudah pasti adalah Tian Chong Pei dan Laut Selatan Nah, dapat. Kalian bayangkan masalahnya dan belum lagi semua sute dan sumoinya bereaksi, Jit Yang Sinsian sudah melanjutkan. Khusus untuk Engka Siau Sute, Insu sudah memesan bahwa kelak yang akan mewakili suhu dalam urusan kepandaian silat adalah Engkau seorang. Setiap tantangan adu kepandaian yang ditujukan kepada Insu, adalah Engkau yang mesti menampilkan diri. Tapi, yang harus memimpin perguruan kita menghadapi ancaman musuh hingga urusan ini berakhir, adalah Toa Suhengmu ini, atau dengan kata lain, kita semua harus bersatu padu untuk menghadapi ancaman maut atas perguruan kita. Pada saat yang sama, meski kita butuh Sem Sute, tetapi urusan dan tugasnya sebagai Beng Cu, tidak boleh kita recoki. Aceh, Toa Suhengjerit Koaiji tidak percaya. Siau Sute, kemampuanmu sudah diketahui kami semua, Insu bahkan tidak menyembunyikan kenyataan ini dari kami semua. Surat Insu menjelaskan soal bakat serta kemampuanmu, juga ketulusan hatimu selama dalam pendidikan Insu. Karena itu, Insu mempercayakan kebesaran namanya untuk Engkau pikul dan Engkau jaga dengan segala daya dan kemampuanmu. Bahkan menurut Insu, kemampuamu saat menghadiri pertemuan kita hari ini, sudah sedikit melampaui kemampuannya saat mengalahkan perkut lojin puluhan tahun silam. Jadi, tidak ada alasan dan tidak ada rasa cemburu dari kami semua para Suheng dan sucimu, karena kemajuanmu memang diperoleh secara tidak masuk akal. Terlebih karena Bu Tehwasyo ternyata juga ikut mendidikmu dan secara ajaib membaurkan dua iwakang mujijat ke dalam dirimu. Dengan kata lain, Engkau sekarang memikul tanggung jawab dari dua nama besar Dewa Tionggoan yang amat sangat dihormati orang-orang itu. Saat ini Toa Suhengmu dan semua Suheng dan sucimu siap mendukungmu, pertama karena Insu meminta ini semua sebagai bakti kami kepadanya. Dan kedua, karena kami semua dapat melihat jelas kesungguhan dan perbuatanmu yang tanpa pamrih, hal yang juga dengan sangat jelas, terang dan tegas sudah dituliskan oleh Sem Suhengmu dan juga Citsuhengmu. Aceha, Toa Suheng, Insu sungguh memberiku pekerjaan yang tak tertanggungkan. Sutemu masih terlampau muda, masih amat kurang pengalaman. Tapi jikapun harus memikul nama besar Insu, pastilah dengan taruhan nyawa akan Sutemu lakukan. Toa Suheng boleh katakan apa yang harus kulakukan, maka pasti akan kulakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Siaw Sute, bukan hanya Engkau seorang, kita semua menerima perintah Insu, satu-satunya perintah yang pernah dia orang tua keluarkan dan itu berarti wajib. Karena sebelumnya, belum pernah sekalipun Insu mengeluarkan perintah seperti ini bagi Toa Suhengmu dan bahkan semua Suheng dan sucimu tetapi, menghadapi badai yang berkaitan dengan guci pelak, ternyata, Insu mengeluarkan perintah yang wajib bagi kita semua. Karena itu, malam ini kita akan melakukan persiapan dan dalam dua atau tiga hari kemudian kita semua akan berangkat menuju ke gunung Tian Chongsan karena Insu meminta kita semua berkumpul di markas perguruan Tian Qingpei, dekat dengan guap pertapaannya. Di sana Insu menyiapkan perintah lebih jauh kepada kita semua, dan untuk pertama kalinya Toa Suhengmu yang sudah tua ini akan memimpin semua adik seperguruannya guna menjaga sekaligus memasyurkan nama perguruan kita. Tapi Toa Suheng engkau, kondisimu. Aku tahu, engkau pasti mengkhawatirkan kesehatanku jangan khawatir siya usute, kita dapat gunakan guci perak dan itu adalah tugasmu. Ku dengar engkau juga adalah seorang tabib yang istimewa, maka buat apa lohu memiliki adik seperguruan yang merupakan tabib dewa jika menakutkan kesehatan sendiri? Ku Aiji menjadi malu sendiri. Padahal kekhawatirannya tadi sungguh-sungguh dan bukannya untuk sekedar cari nama atau cari perhatian di hadapan Toa Suhengnya itu. Karena itu dia pun berkata, Aiji, Toa Suheng, engkau sungguh-sungguh mengerjai sutemu ini. Hahaha, siya usute, engkau terlampau serius. Mana bisa kami para suheng dan sumoimu khawatir lagi jika memiliki seorang sute dengan kemampuan dalam pengobatan sehebat dirimu. Toa suhengmu bukan mempermainkanmu, tetapi menegaskan betapa kami semua kini sangat mengandalkanmu. Engkau sudah boleh menyiapkan obat untuk menyembuhkanku, carilah siang ji, karena dia pasti tahu dan akan bersemangat untuk membantumu. Buatnya akan mudah menemukan di mana gerangan mendapatkan air di dalam perut bumi, karena dia memiliki beberapa teman yang bisa menolongnya dengan cepat menemukan air yang berada tepat di bawah goa Toa Suhengmu ini. A.C.H., baiklah Toa Suheng, sutemu akan segera menyiapkannya, berkata Kuaiji dengan gembira dan begitu Jit Yang Sinsian mengiakannya, dia pun keluar dari ruangan itu mencari Bun Kua Siang. Dan begitu Kuaiji keluar dengan gembira hati, Jit Yang Sinsian menarik nafas panjang sambil bergumam dengan didengarkan oleh semua sute dan sumoinya. Insu sungguh bermata amat tajam, anak ini memang sangat polos. Dan hatinya sungguh amat baik, lihat dia amat memperhatikan keselamatan kita semua selaku saudara. Seperguruannya. Sam Sute sungguh beruntung, jika masih. Memungkinkan aku pun ingin mengangkatnya menjadi anak angkat ku desis Jit Yang Sinsian yang dibenarkan oleh adik dua. Seperguruannya. A-ch-ch, sesungguhnya kami pun sudah menganggapnya seperti anak sendiri Toa Suheng, apa yang dia lakukan untuk cucu kami serta anak menantu kami sangatlah mengharukan. Mati-matian dia menjaga nama baik kami dengan tidak sedikit pun mempermalukan nama besar kami, setelahnya dia memperdamaikan kami dengan semua perguruan di kota Liangping, dan masih datang mengobati cucu dan anak kami. Bagaimana kami tidak jatuh sayang kepada Siaw Sute kita itu berkata Siaw Jipo sambil dibenarkan oleh H-E-Y-H-W-A. Amitabha, A-ch-ch, biasanya engkau agak pelit untuk mengasehi orang lain H-W-A-M-O-I, Siaw Sute sungguh beruntung memiliki baking seperti engkau, berkata Pek Sim Niko setengah mengolok. A-ch-ch, engkau Pek Suci, sudah menjadi Nikowik pun engkau masih selalu merasa sentimen denganku, hi-hi-hi, hati-hati, nanti kelakupahmu di akhirat bakalan akan berkurang sangat banyak, balas O-E-Y-H-W-A. Keduanya memang terkenal sangat dekat jika berjauhan dan selain merindukan, tetapi jika dekat. Paling gemar saling olok-olokan satu dengan yang lain. Siaw Jipo dan Tiat Kiebu hanya saling pandang melihat kedua Suci dan Sumui mereka kembali ke kebiasaan lama. Jip Yang Sinsian membiarkan kedua Sumui-nya saling ledek untuk mengenang lagi masa-masa lalu dan masa belajar mereka dengan suhu mereka. Meskipun dia tidak sangat lama tinggal dan berlatih bersama kedua Sumui-nya seperti Ji Sute dan Su Sutenya karena keburu disuruh turun gunung, tetapi didikan suhu mereka membuat semua mereka merasa saling sayang dan saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Bahkan, ketika mereka masing-masing sudah turun gunung dan mulai menentukan tempat tinggal masing-masing, mereka pun mengikuti saran yang oleh suhu mereka pesankan dengan berkata, Jika kalian semua bertahan hidup untuk berdekatan, maka kemungkinan bentrok satu dengan yang lain sangat besar. Tetapi, jika kalian tinggal dan hidup berjauhan, maka kasih antar saudara seperguruan akan terbina dan langgeng, kalian akan selalu saling merindukan. Tetapi, kelak, itu adalah keputusan kalian masing-masing dan sesuaikan dengan tuntutan kehidupan kalian pada saatnya nanti. Dan memang itulah yang dijalani Jip Yang Sin Sian Pek Chiuping. Setelah berkelana selama puluhan tahun, dia akhirnya memutuskan diri untuk mengikuti jejak suhunya menjadi seorang pertapa dengan mengangkat dua orang pemuda menjadi murid pewarisnya. Tepatnya, mengangkat mereka berdua sebagai anak angkatnya, bukan hanya melatih mereka dalam ilmu silat, tetapi mendidik mereka dalam tata krama kehidupan yang mengutamakan kegagahan. Begitu juga dengan Tiat Kiaibu dan Pek Simnikow yang punya kisahnya sendiri, serta Siyao Jipo yang memang sudah menjalin kasih sejak lama dengan OEYHWA. Tetapi kini, mereka semua terhadap panggilan perguruan, harus kembali ke Tian Chong San, bahkan Sang Toa Su Heng sendiri pun memutuskan akan membawa serta Bun Kua Siang dan Bun Siok Han ke Tian Chong Pei. Untuk sementara gua tempat tinggalnya akan ditinggalkan dahulu dan Kelak akan kembali melanjutkan pertapaannya di tempat yang sudah terlanjur dia sukai dan cintai itu. Toa Su Heng, bagaimana sebenarnya keadaanmu saat ini? Terdengar Tiat Kiaibu bertanya kepadanya, karena dialah yang membawa obat mucijat titipan Kauai Jie yang waktu itu dalam samaran sebagai Tian Liyong Kauai Hyap. Ji Sute, sejujurnya keadaanku baik-baik saja, tetapi penjelasan Siyao Sute tadi memang tepat sekali. Aku pun merasakan betapa keadaan dan pusat pengerahan kekuatanku rada terganggu dan sejak pagi tadi, aku mengalami saat sesekali di mana amat sulit untuk menyalurkan iwakanku. Siyao Sute kita memang bukan orang sembarangan Ji Sute, tak kuragukan itu. Toa Su Heng, aku tak meragukan Siyao Sute kita, bahkan pun murid si Rase tanpa bayangan dengan upaya yang tidak main-main sedang dia sembuhkan ketika kami datang kemari. Apalagi engkau yang menjadi Toa Su Hengnya, jujur ku saksikan betapa dia sangat gelalisah dan ingin secepatnya mengobatimu. Kurasa tanpa kuci itu pun dia memiliki keyakinan untuk menyembuhkanmu. Tak ku saksikan penjelasanmu Ji Sute, karena bahkan Gero Sute sekalipun punya kisah yang sama ketika cucunya disembuhkan. Jika waktu kita panjang, Ji Sute, Gero Sute, tidak mesti kita buru-buru, kalian tahu sendiri, In Su tidak pernah begini formal dan rumit memberi kita pesan. Bahkan nyaris dia tidak memberi kita perintah untuk perguruan kita, kecuali untuk hal yang satu ini. Itulah sebabnya, tanda hormat kita kepada In Su, kita perlu secepatnya mencapai Tian Chong Pei guna memastikan kita mengerjakan perintah In Su secara cepat dan tepat. Engkau benar Toa Su Heng, kita memang harus cepat mencapai Tian Chong Pei. Entah mengapa, mendapatkan perintah In Su membuat kami suami-istri merasa agak gembira, karena sepertinya kami dapat sedikit saja membayar kebaikan dan budi In Su yang menggunung bagi kehidupan kami. Sebulan lebih sudah berlalu sejak Busan, Ko Aiji atau juga Tian Liong Ko Aihiap, yang ikut dengan Tek Ui Sinkai pergi meninggalkan benteng keluar racu. Artinya, sudah sebulan lewat sejak perayaan ulang tahun tokoh bernama Pun Lut Kiam Ke, jago pedang pengejar guntur, Hou Sinkok yang ke-75. Setelah sebulan berlalu, kini tinggal Hou Sinkok bersama saudara angkatnya Kim Xia, si sesat bercahaya emas, Sam Kun Yang masih berada di benteng keluar gahu. Selain mereka berdua tentu saja masih tinggal di sana tahun 1940-an penghuni benteng keluar gahu yang memang tinggal bersama bekas Beng Cu Tionggoan itu. Jika hari-hari sebelumnya benteng keluar gahu pasti ramai dikunjungi tokoh-tokoh dunia persilatan, maka hari-hari setelah dia melepaskan jabatan itu, benteng keluar gahu mendadak menjadi lebih sepi dan kini jarang dikunjungi orang. Bahkan, karena kesibukan untuk menghadapi butek Seng Pei, benteng keluar gahu banyak ditinggal tokoh-tokoh mereka. Seperti anak Hou Sinkok sendiri, yakni Hou Sintiong yang berjuluk Pat Chiu Tian Chun, malaikat tangan delapan, bersama istrinya yang adalah tokoh Hou Asan Pei, yaitu Hou Asan Sian Li Khao Sian Lian sudah meninggalkan benteng untuk bergabung dengan para pendekar. Selain itu, putri bungsunya Hou An Li juga keluar berkelana guna mencari suaminya Kho Aik Chiu Suseng, si pelajar tangan aneh, Oh Chihui yang entah mengapa sudah setahun lebih tidak mengirim kabar. Bahkan dalam acara ulang tahun ayah mertuanya juga tidak kelihatan batang hidungnya. Karena rengekan anak tunggal mereka, Oh Kun, maka Huan Li turun ke gelanggang dan mengikuti toakonya Hou Sintiong untuk berkelana sekaligus mencari jejak di mana suaminya berada. Jadinya yang tertinggal adalah putri keduanya Hou Sian Li dan suaminya Kho Aik Hock bersama putri tunggal mereka Kho Aik Lan, kemudian putra tunggal Huan Li bernama Oh Kun, dan kedua anak Hou Sintiong, masing-masing Hou Kong dan Hou Lan. Sejak mundur sebagai Beng Chu, adalah ketiga anak dan menantunya itu yang memang menjadi pengurus benteng keluarga Hou dan yang sekaligus menemani Hou Sintiong. Selain itu, tentu saja saudara angkatnya Kim Xia, si sesat bercahaya emas, Sam Kun masih tetap ada dan menemani bekas Beng Chu yang kini entah mengapa sudah mulai merasa kesepian itu. Maklum, di usia yang semakin tua dan telah melepaskan jabatan, sudah semakin jarang orang yang datang mengunjungi dan bercakap-cakap dengannya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang amat ramai dan sangat penuh warna. Tetapi, bukan berarti semangat tokoh tua yang terkenal cerdik ini sudah habis sama sekali. Memang benar, kepandaian silatnya tidaklah sangat menonjol, tetapi dalam hal kecerdikan, dia sangatlah termasyur dan amat disegani baik oleh kawan maupun juga lawan-lawannya. Itu sebabnya, meski sudah mengundurkan diri, tetap saja Huan Sintiong punya keinginan yang amat besar untuk memberikan bantuannya kepada kawan-kawan rimba persilatan Tionggoan. Terlebih karena dia sangat paham dan tahu, saat ini mereka sedang menghadapi ancaman besar dari Butek Sengpei. Dan untuk maksud itu, setelah beristirahat secukupnya selama sebulan terakhir dengan hanya ditemani putri dan menantunya serta juga saudara angkatnya, Hau Sinkok sedang bersiap-siap untuk kembali melakukan perjalanan. Kepada Sam Koon dia berkata dengan suara penuh semangat. Kita harus membantu mereka, dan mudah-mudahan sekali ini, benar-benar akan menjadi perjalanan terakhirku di dunia persilatan. Perkataan yang dianggukan dengan senyum oleh Sam Koon yang sangat kenal dan tahu gelora dalam jiwa saudara angkatnya ini. Dia paham benar, Hau Sinkok tidak akan dapat hidup dan tinggal tenang di satu tempat jika mendengar ada kejadian yang mengguncang dan membutuhkan bantuan pikirannya. Jiwa dan hidup saudara angkatnya itu memang sejak jauh-jauh hari sudah diabdikan untuk keselamatan dan keamanan sesama pendekar rimba persilatan Tionggoan. Pemahaman itulah yang membuat Sam Koon hanya tersenyum maklum dengan Gumaman Hau Sinkok, Seng pendekar tua yang sudah dimakan umur tetapi masih tetap bersemangat. Tetapi, semangat dan pengorbanan Hau Sinkok itu pula yang membuat Sam Koon tertarik dan rela mengabdi kepada Hau Sinkok. Bukannya diterima sebagai pelayan, tapi Sam Koon justru diperlakukan seperti saudara sendiri oleh Hau Sinkok meski tahu dia adalah bekas penjahat yang bergelimang darah. Sebetulnya, pada saat itu, selain Hau Sinkok dan Sam Koon, juga ada dua tokoh lain yang masih berada di benteng keluarga Hau. Mereka adalah Hong Yan dan Tio Lian Chu yang selama sebulan terakhir memang meminjam ruang rahasia milik Hau Sinkok untuk berlatih. Adalah Butei E. Hau Sio sendiri, suhu dari putra sulungnya yang justru mengajukan permohonan itu kepadanya. Secara langsung. Bahkan dengan disertai oleh seorang sesepuh Hoa San Pei yang juga sangat dikenalnya dan punya nama yang juga sangat harum dan cemerlang. Sama harum dan sama tingkatannya dengan suhu putra sulungnya itu. Dan karena itu, dengan tidak berpikir panjang, Hau Sinkok menyerahkan dua ruangan yang adalah ruang rahasia bagi benteng keluarga Hau untuk tempat kedua anak muda itu berlatih. Menjadi lebih penting lagi, karena ternyata kedua anak muda itu sedang disiapkan Butei E. Hau Sio dan Dantian Ho Atos untuk melawan tokoh-tokoh sesat berkepandaian tinggi. Semangat kepahlawanannya langsung membuncah tinggi dan dengan rela hati dan menyiapkan semua hal untuk membantu latihan dari Tio Lian Chu dan juga Hong Yan selama kurang lebih sebulan. Dan kini, tidak terasa sebulan sudah berlalu. Sebetulnya Hong Yan sudah terlebih dahulu menyelesaikan samadhi dan latihannya, nyaris setengah hari lebih cepat daripada Tio Lian Chu. Bukan apa-apa, karena sebetulnya aliran perguruannya lebih dekat dengan Sialan In, bahkan sama-sama beraliran Buddha. Yang membuat Butei E. Hau Sio masih belum mampu menemukan formula sebagaimana Lam Hei Sini menemukannya dan tidak perlu menghabiskan waktu dan mengorbankan tenaganya adalah karena hal sepele. Lam Hei Sini berlatih terus-menerus guna. Menemukan dan sekaligus juga menyempurnakan formula latihan berdasarkan ilmu yang mereka bertiga pahami dan latih bersama. Sementara Butei E. Hau Sio lebih sibuk berkelana bahkan belakangan mengangkat murid dan melatih Ko Aiji serta Hong Yan menjadi murid-muridnya yang terakhir. Sementara Tian Hoa Tosu sedang sibuk dengan kitab mujijat perguruannya, selain memang, meski yang paling tua tetapi bukanlah berasal dari jalur Iwakang Buddha. Karena itu, Butei E. Hau Sio dan Tian Hoa Tosu berbeda dengan Lam Hei Sini harus mengorbankan waktu setahun untuk pemulihan. Hal yang justru tidak perlu dilewati oleh seorang Lam Hei Sini. Jikalau saja Butei E. Hau Sio sama dengan Lam Hei Sini melakukan pendalaman secara serius dan tidak terputus-putus, maka dia pasti menemukan hasil serta care yang kurang lebih sama dengan yang dicapai Lam Hei Sini saat ini. Sayangnya, dia lebih menyibukkan diri dengan urusan-urusan lain dan jauh berbeda dengan Lam Hei Sini yang menyibukkan diri dengan samadhi dan beroleh kemajuan yang hebat. Sama dengan Butei Hau Sio, Tian Hoa Tosu juga memiliki kesibukannya sendiri yang terutama dimaksudkan untuk membangun masa depan perguruannya Hoa Sanpei. Wajar kemudian jika pada akhirnya, Lam Hei Sini berhasil terlebih dahulu dalam menyempurnakan formal rahasia yang mereka ciptakan bertiga dan melatih Sialan In jauh lebih cepat. Tanpa kehilangan waktu setahun tetapi justru membuatnya meningkat lebih hebat dalam latihan-latihan Iwakang dan penyempurnaan ilmunya. Hal ini yang justru masih belum disadari oleh Butei E. Hau Sio dan Tian Hoa Tosu, belakangan baru mereka paham sepenuhnya. Tapi apa boleh buat, mereka sudah melatihkannya masing-masing kepada murid mereka dan untuk itu mereka harus mengembalikan kebugaran selama setahun. Tetapi Hong Yan dan Tio Lian Chu sendiri harus belajar banyak dan memang sempat diberi petunjuk oleh Busan atau Ko Aiji sebelum dia meninggalkan benteng keluarga Hau bersama dengan Sam Su Hengnya atau tepatnya bersama Sialan In menuju ke gunung Chiao San Hong Yan yang sadar terlebih dahulu dan merasakan betapa tubuhnya jauh lebih henteng, tenaganya seperti bergelora namun lebih mudah dikuasai, digerakkan dan disalurkan ke seluruh tubuhnya. Bahkan, kekuatan besar itu kini dengan mudah diadapat kuasai, bergerak ke seluruh tubuh dan mendatangkan kesegaran yang luar biasa. Maka sadarlah Hong Yan jika dia kembali sudah meningkat kemampuannya dan dia bersyukur. Karena paham jika suhunya yang sudah melakukan untuk dirinya. Dan Hong Yan masih dapat mengingat dengan amat jelas betapa suhunya pergi dengan wajah muram dan seperti kurang sehat setelah berlatih semalaman penuh dengannya. Sayangnya, ketika mereka berlatih bersama dengan iwakang khusus perguruan yang berlangsung selama sehari semalam, seusainya ketika suhunya pamit untuk pergi, dia sedang tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Tetapi, suhunya masih meninggalkan berapa pesan dan apa yang harus dilakukannya setelah selesai dengan latihannya kelak. Bahwa dia harus menemukan Koai Ji atau Tian Liong Koai Hiap jika memang terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan setelah sebulan masa berlatih lewat. Siapa tahu, justru ketika sekali lagi dia berlatih dan kemudian mengembalikan lagi kebugarannya, dia melakukannya secara jauh lebih cepat. Dan kesegaran yang dia dapatkan juga terasa jauh berbeda, tenaga yang dapat dikumpulkan dan disalurkan olehnya, juga terasa jauh berbeda. Setelah menyelesaikan semuanya, dia mencoba untuk mengetahui apa yang dikerjakan Tio Lian Chu di ruangan sebelahnya, tetapi dia mendapat kenyataan jika Tio Lian Chu masih dalam keadaan terlelap dan belum lagi menunjukkan akan segera selesai. Awalnya dia tidak sadar bahwa kemampuan dalam menemukan dan mengetahui aktivitas di ruangan sebelah sebelumnya secara detail tak mampu dia lakukan sebelumnya. Tetapi sekarang, dia mampu mengikuti bahkan hingga jalan nafas Tio Lian Chu dan sekaligus juga tahu bahwa Tio Lian Chu masih sedang sama di dan juga tahu dia masih akan butuh beberapa jam sebelum latihannya tuntas dan selesai. Tarikan nafas Tio Lian Chu amat jelas baginya, berjalan normal dan juga sudah jelas sekali sudah jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. HMMM, Tio Sumoy juga mengalami kemajuan yang luar biasa, sebentar lagi dia akan menyelesaikannya desis Hong Yan dalam hati. Dan karena memahami kenyataan itu, maka Hong Yan akhirnya menggunakan waktu yang masih dia miliki untuk menelah kembali secara khusus warisan Tian Liong Kho Ai Hiap, yakni bagian lengkap dari ilmu langkah mujijat. Meskipun dia sudah menerima rincian dan contoh daya gerak dari ilmu itu, tetapi dia masih harus menyingkap beberapa hal detail dari ilmu mujijat yang sudah dia buktikan keampuhannya pada bagian pertahanan. Setelah lewat dua jam, dia sudah nyaris sepenuhnya menguasai ilmu langkah itu dan kemudian melatih dalam gerakan meski dalam ruangan yang sempit. Hebatnya dan membuatnya jadi. Sangat gembira adalah, dia mampu bergerak cepat, gesit dan bahkan di tengah ruangan yang sempit. Dia memainkan semua gerak dan jurus yang diajarkan baik oleh Kho Ai Ji maupun juga oleh Tian Liong Khoi Hiap sampai akhirnya dia berhenti dan nampak tersenyum senang dengan hasil yang dicapainya. Memang, dia harus menggunakannya dalam pertempuran sesungguhnya untuk dapat menilai sampai di mana kehebatannya. Seusai melatih ilmu itu, karena sadar jika dia masih memiliki beberapa jam lagi, dia pun pada akhirnya juga mencoba mengkombinasikan langkah mujijat menyerang dengan ilmu-ilmu suhunya. Dan dia menjadi teramat kaget karena menemukan kenyataan betapa penggunaan dalam kombinasi itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Jauh lebih tajam, lebih berbahaya dan pastilah sangat menyulitkan lawan jika bertarung secara terbuka. Menggunakan bagian penyerangan dari ilmu langkah Tian Liong Pet Pian, seperti membuatnya lebih tajam, lebih menusuk dan jauh lebih membahayakan karena bisa cepat menyutukan dan melukai lawan. Tanpa disadarinya, Hong Yan berlatih penuh selama 5-6 jam dan baru kemudian dia mendengar jika Tio Lianco mulai tergugah dari samadhi dan latihannya selama sebulan kurang lebih. Atau sebetulnya lebih dari sebulan, meski hanya lebih beberapa jam belaka. Kebetulan dia sendiri pun sudah selesai berlatih, dan karena itu dia kemudian kembali melakukan samadhi untuk dua hal. Pertama memberi kesan kepada Tio Lianco bahwa dia belum selesai, dan yang kedua dia menata kembali seluruh kekuatannya dan mengendapkan apa yang baru saja dilatihnya dengan kekuatan dan iwakang baru yang kini sudah menanjak amat jauh tersebut. Dan hal ini berhasil dengan baik karena dia dapat mendengar di ruangan sebelah, sama dengan dirinya Lianco kini sedang terus berlatih sambil membenahi kondisinya sendiri. Dan, dia ikut menjadi amat kegembira karena Tio Lianco dengan langkah ringannya dan ilmu-ilmu silatnya juga mengalami peningkatan yang juga tidak kurang darinya. Diam-diam dia pun memuji akan kemajuan dan peningkatan kemampuan Tio Lianco, dan setelah sejam dia pun selesai dengan semuanya. Apakah hengka sudah selesai Hong Suheng terdengar suara Tio Lianco dari ruangan sebelah? Nada suaranya amat kegembira dan sangat ceria. Tanda jika dia amat puas dengan apa yang dia miliki saat itu. Dan dengan rendah hati Hong Yan kemudian menjawab pertanyaannya. Baru saja aku selesai Tio Sumoi bagaimana? Keadaanmu tanya Hong Yan untuk tidak membangkitkan kecurigaan Lianco. Sudah selesai sejam sebelumnya Ji Suheng dan baru saja berlatih kembali dengan ilmu-ilmu warisan Suhu. Apakah Suheng perlu berlatih sebelum kita keluar? Tanya Tio Lianco memberi. Waktu kepada Hong Yan. Rasanya tidak perlu lagi Sumoi, sudah waktunya bagi kita untuk segera keluar. Bagaimana menurut Sumoi sendiri? Hong Yan. Bertanya kembali, padahal dia sudah tahu jawaban sebenarnya. Jika Suheng berkata demikian, baiklah, kita boleh segera keluar berkata Tio Lianco dan disambut dengan senyum oleh. Hong Yan yang memang sudah menduga jawaban dan perkataan Tio Lianco itu. Dan tidak berapa lama kemudian, kurang dari satu menit Hong Yan dan Tio Lianco sudah bertemu di tepi sungai. Ruang atau tempat rahasia yang dimaksud memang memiliki pintu khusus yang berujung di tepi sungai, meskipun juga memiliki pintu atau tembusan rahasia ke kamar Housin Kok dan ruang kerjanya. Tetapi, baik Hong Yan maupun Tio Lianco memilih pintu yang tidak menembus tempat rahasia tuan rumah. Karena itu mereka menembus pintu ketiga atau pintu terakhir yang berujung ke tepi sungai, dan Hong Yan memberi kesempatan bagi Tio Lianco untuk mendahulunya tiba di tempat tersebut. Dan sebagaimana sudah ditebak dan diduga Hong Yan, di sana Tio Lianco sudah menunggunya dan kemudian dengan riang dan gembira menyambutnya. Aceh, sebulan sudah berlalu Jisuheng, dan kelihatan sekali Jika Engka sudah maju sedemikian jauhnya, puji Tio Lianco. Meski Hong Yan sadar jika Tio Lianco jauh lebih membutuhkan pujian dirinya daripada dirinya memuji Hong Yan. Tapi Hong Yan yang memang tulus, lebih terbiasa dengan sopan santun berhadapan dengan orang lain jika dibanding dengan Ko Aiji ataupun juga dengan Tio Lianco. Karena itu, dia dengan mudah dapat menebak kebutuhan Tio Lianco untuk dipuji, tidak keraguan dia pun berkata, Tio Sumui, sesungguhnya kemajuanmu masih lebih jauh lagi. Kemampuanmu yang dapat menyelesaikan sama di lebih cepat dan mencapai tempat ini sepersekian detik mendahului ku adalah tanda yang tak bisa diabaikan, sahut Hong Yan tetap merendah, meski dia sudah dapat mengukur bahwa kemajuan. Mereka berdua membuat mereka tetap sulit atau malah tidak dapat saling mengalahkan. Entah dengan siya suci kelak. Pikir Hong Yan. Tetapi, Tio Lianco meski memang bangga dengan umpakan Hong Yan, tidaklah kemudian menaruhnya dalam pikiran. Meski kemudian dia merasa sudah sedikit ada di atas kemampuan Hong Yan, tetapi tidaklah membuatnya merasa sudah jauh lebih berada di tingkatan atas dibanding dengan Hong Yan dan Sialanin. Karena dia paham betul, apa yang terjadi hanya membuat dia seurat tipis saja di atas dan sama sekali tidak akan membuatnya menang secara mutlak. Dia tahu dan amatlah hoaham sudah sampai di mana kemampuan Hong Yan dan juga tentunya Sialanin meski dia masih kurang jelas saat itu. Sedangkan bagi Hong Yan di sisinya sendiri, merasa bahwa tingkatan kemampuan mereka tidak lagi amat berarti, meski sesekali dia juga ingin menang. Tetapi menang atas Sialanin atau Tio Lianco bukan lagi menjadi ambisi ataupun mimpinya pada saat itu.